Piala Dunia U17 FIFA Indonesia 2023 resmi ditutup dengan Jerman keluar sebagai juara. Dengan demikian selesai pula rangkaian turnamen sepak bola junior terbesar di dunia ini. Operasi Aman Bacuya pun ditutup sebagai akhir dari pesta sepak bola dunia untuk usia di bawah 17 tahun. Penutupan operasi Aman Bacuya dilakukan di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada minggu pagi. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi menutup operasi pengamanan berskala internasional ini. Gelaran Piala Dunia U17 FIFA Indonesia 2023 membawa manfaat berupa pengalaman bagi aparat keamanan. Sekaligus membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia mampu menjadi tuan rumah yang baik dalam gelaran olahraga internasional. Di mana pelaksanaan dari mulai penyisian, semifinal, bahkan final saat di malam tidak ada sedikitpun selalu teguran maupun pelanggaran bagi kalian semua. Ini tidak hanya merupakan cintra TNI Poli, tetapi bagi dunia internasional, khususnya di Asia Tenggara, bahwa kita adalah yang pertama melaksanakan kegiatan ini. Oleh karena itu penghargaan ini disampaikan kepada diri masing-masing penguatan satwa, termasuk keluarga kalian, bahwa Anda telah melaksanakan panggilan tugas dengan tanpa batas. Sudah ada rekan kami, Jurnalis Kompas TV, Widi Nugroho di Solo, Jawa Tengah. Selamat siang, Widi. Bagaimana evaluasi gelaran Piala Dunia U17 di Stadion Manahan?